Inilah kantor agen penyelur anak buah kapal ABK milik PT Mandiri Tunggal Bahari yang merupakan agen penyelur anak buah kapal ABK. Beralama di Jalan Raya Mejasem Talang, Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, berada di Komplek Perumahan Grialumintu, nomor B15. Sejak sekitar bulan Mei akhir, kondisi kantor ini telah sepi dan tidak ada aktivitas lagi pasca digerbak oleh polisi. Sekuriti di perubahan tersebut, Somarto mengatakan pengerabakan berlangsung pada sepakaan jelang kelebaran kemarin. Saat pengerabakan, polisi berhasil meringkus bus PT Mandiri Tunggal Bahari dan mengamankan dokumen-dokumen. Sebelum terjadi pengerabakan, kantor tersebut sering didatangi oleh sejumlah orang dari berbagai daerah bahkan dari luar kota. Katanya pelayaran gitu, bilangnya. Ya, itu sih. Pelangnya kan pelayar. Pelangnya pelayaran. Dulu ada pelangnya Pak? Ah, ada ini bukannya. Namanya PT apa Pak dulu? PT apa ya? Yang membaca sih Pak. Ini kosong udah berapa lama Pak? Sebenarnya lebaran aja, belum lebaran. Sebenarnya di gerbek itu. Itu hanya di sini kantor aja, terus untuk segedar apa ya, kalau emang ada APK yang mau berangkat, ini kan datang ke sini dulu, setahu saya sih dia hanya untuk kantor-kantor aja sih. Tapi karyawannya banyak Pak? Karyawan cuma beberapa sih Mas, nggak terlalu banyak. Cuma beberapa orang aja. Sebelum tidak ada aktivitas di kantor ini, telah terpasang pelang bertuliskan agen penyelur anak buah kapal atau ABK PT Mandiri Tunggal Pahari. PT tersebut diduga merupakan penyelur ABK kapal Luhuang Yuanyu 117 dan Luhuang Yuanyu 118 perbendera Cina yang telah diamankan di berairan Batu Culap, Batam, Kepulauan Riau. Dari dua kapal tersebut, petugas telah menemukan 22 warga dekar Indonesia atau WNI. Salah satu WNI ditemukan meninggal di dalam freezer. Korban tewas tersebut diketahui bernama Hasan Afriandi, asal Lampung. Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal.